Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh VCC Selanjutnya kita akan memberikan Resistor Kita memberikan resistor sebesar 1K Atau 1000 Ohm Selanjutnya kita akan Memberikan switch Disini kita harus Pandai Mengatur Space Agar tidak Kelebihan Atau kekurangan Kita butuh Selanjutnya kita butuh Resistor Kita butuh Resistor yang berjumlah Sama dengan switch Resistor yang berjumlah 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 Selanjutnya kita akan berjumlah Kita atur posisinya seperti ini Agar mudah Menghubungkan VCC ke masing-masing Resistor Lalu kita hubungkan VCC Ke tiap-tiap resistor Kita butuh Satu lagi Kita lanjutkan Menghubungkan Husti Husti resistor Disini Untuk Menghambat Tegangan Agar tidak terlalu besar Lalu kita butuh Ground Lalu kita hubungkan Tiap-tiap switch Ke ground Ke ground Terima kasih Dilarang Dilarang Tenggara selanjutnya kita akan memberikan IC yaitu IC fungsinya sebagai encoder dengan nomor dengan nomor IC 74LS147 kita tempatkan disini lalu kita hubungkan secara berhutan dari switch yang paling atas ke input yang paling atas IC nah kita juga harus menghubungkan output resistor ke masing-masing input ke encoder aturlah secara ravi selamat menikmati selamat menikmati hubungkan hubungkan semua jika ada salah satu yang tidak terhubung maka sampel tidak akan terbentuk terjah atau sesuatu terbentuk afek aw Terima kasih. Sudah selesai. Sekarang kita butuh inverter. Untuk nantinya yang digunakan dari encoder, output dari encoder akan masuk ke input decoder. Kita butuh 4 inverter, karena output dari encoder adalah 4. Kita hubungkan secara berurutan, agar kita dapat membaca rangkaian secara mudah. Selanjutnya kita akan tempatkan IC decoder dengan input 4 dan outputnya 7. Kita langsung menghubungkan saja secara berurutan. 3 input terakhir akan kita hubungkan ke sumber, berbeda dengan IC encoder. Lalu kita tambahkan 7 segment adalah komponen terakhir yang kita gunakan. Langsung saja kita hubungkan ke sumber. Kita atur secara berurutan. Kalian bisa bereksperimen. Di sini tidak hanya menggunakan 7 segment saja. Tapi kalian bisa menggunakan banyak 7 segment. Sekarang sudah jadi. Sekarang kita melakukan pengetesan. Terima kasih. Demikianlah video yang bisa kami buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.